hai oke guys kembali lagi di channel mamut official jadi kali ini saya akan pergi ke suatu tempat ya tempatnya di daerah Cianjur cuman di daerah Cipanasnya kalian tahu wisata Cibadas ya saya akan pergi ke sana semoga bisa dan tidak ditutup ya yuk lanjut yuk oke guys jadi kita pergi menuju jalan tungturunan ya tetap patuhai protokol kesehatan jangan lupa pakai masker kalau yang belum di vaksin segera di vaksin kalau yang mau di save segera di swipe karena tempat wisata sekarang butuh sekarang harus ada data bukan data sih tapi surat tanda kalau kita sudah di vaksin Oke yuk lanjut Oke guys jadi kita sudah sampai baru rencananya mau ke itu ya bisa tanya Cibadas jalan lewat belakang jalan jalan pintu dua namanya LC lebang Cibadas yuk guys yuk cianjur juga punya tempat yang luas ya guys ya bukan luas sih tapi indah gitu tuh bisa kalian lihat ya ini tempatnya di Cipanas loh udaranya dingin banget tuh pasti bisa yuk tuh nanti kesana kebawah terus ada gerbang lewat itu pintu kedua Cibadas cuman tadi jalannya sebelum dan sampai ke sini eh sangat tidak masuk akal yang sangat beda oke kita lihat oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit mau cerita sih aku tuh sebenarnya Teuh dari SD itu kalau nggak salah SD MP bisa tanya tuh ke sana itu dari sekolah cuman karena bingung mau kemana jadi disitu ajalah buat ini pikiran oke aduh guys jalannya curang sekali tadi tuh saya habis habis kesini balik lagi dan katanya lewat pintu 2 gak bisa kalau hari-hari biasa karena seti pengunjung juga marah sih tapi yaudahlah gak apa-apa mana wujud jalan rucurat tadi tuh pagi tuh aku ngajak seseorang tapi ya dibohongin katanya masuk rumah tapi fotonya dari google oke guys jadi tadi jalannya seram kali tadi tuh aku masuk kesana tadi nah pas pas disini ini jalan curang kita tinggal mereka LC2 kalian harus hati-hati ya kalau mau kesini pakai remnya yang pakem gitu guys pakem itu apa sih tadi tadi saya kesini renjak kayak mau jatuh gitu kalau dari bawah mah beuh takut banget tadi tuh saya mau masuk ke pintu 2 lewat pintu belakang buat kalian yang gak tau ya kalau mau ke lepak Ciboras atau LC itu cirinya sesudah istana Cipanas sebelum pasar itu kalau dari arah Bandung belok belok ke kiri kalau dari arah Jakarta belok ke kanan oke yuk lanjut ini pasar oke nah kalau kalian yang itu yang apa yang mau ke Ciboras ya kalau yang belum tau lokasinya bisa kalian share log aja di bukan share log search aja di google kalau itunya patokannya rumah sakit Cimacan kalau dari arah Bandung sesudah rumah sakit Cimacan ya kalau dari arah Jakarta sebelumnya dan ini kondisi jalannya indah sekali ya kalau dan kalau kalian mau beli bunga ada bunga mawar bunga palimantan bunga apa lagi pokoknya bunga bunga bisa kalian kesini aja ke jalan yang mau ke Ciboras karena terdapat banyak bunga bunga kalian lihat ini sorry aku rekam sendiri soalnya banyak kok yang jualan bunga banyak yuk lanjut yuk langsung jadi buat kalian kalau yang belum tau ya jadi disini kalau mau masuk dua kali bayar pertama bayar kebersihan yang kedua bayar tiket nah kalau kalian gak mau bayar yang yang apa kebersihan oleh kalian lewat sini jadi jalannya kayak gini nah nanti kan disana tuh ada gerbang kalau kalian itu bakalan mayar gitu tapi kalau kesini mah enggak deh kayaknya enggak bisa yuk alhamdulillah guys kita sudah sampai di tempat nya kemana yuk yuk jadi kita mau ke tamannya tuh guys kalau kalian mau lanja bunga kesini aja tuh ada ibu ibu lagi kalau mau muncak ya muncak aja guys tuh guys muncak guys enak guys kalau mau ke kebun rayanya kita ambil kiri kalau kesana tempat buat camp kesini oke yuk lanjut nanti aku bakal bayar dulu ya terus nanti tunggu aja sampai aku udah masuk ya kita review ada apa aja sih disana gitu kan oke yuk dadah oke guys jadi nunggu pembayaran dulu ya disini ada kalian harus menunjukin serat vaksin ya kalau mau kesini pake kartu aja bil jadi sebelum itu progres juga ya guys di aplikasi apa namanya gitu bayarnya cuma 17.500 kalau gue salah tadi udah nanyain di pintu yang kedua oke lanjut yuhui indah sekali bukan setelah saya berdiam diri selama kurang lebih dua tahun di rumah dan akhirnya bisa keluar juga lumayan lah meskipun wisata yang deket deket tapi lumayan lah bisa keluar lihat guys bersih sekali maaf maaf sorry aku lagi ngeplom sendiri guys jadi gak bisa kita mau kemana nih yang mau kesini yuk jadi di bawah sana ada curug ya namanya curug sing huang haing curug ke satu mana kita minggir dulu guys ada mobil kita jalan jalan pakai motor guys mobil juga boleh dibawa kesini cuman gak kayak hari minggu gak banyak orang biasanya disini banyak orang kalau hari minggu cuman ini bukan hari libur ya dan anak anak sekolah mungkin sekolah terus yang ngantor ngantor kawan sakura jalan air terjalan 10 tuh bisa guys jadi kalian kalau mau keceprekan disini ya kalian pakai celana pendek aja ya bisa guyang juga bisa kalau gak malu jadi kita cuman ini doang sih tapi disana kalau gak salah diatasnya ada juga kalian mau kalau mau keceprekan disini ya guys ya cainya guys herang banget enak banget kalau dulu sih disana tuh ada tuh ada air terjun juga guys ini kita akan naik ke atas ya guys ya ke apa namanya te danau danau bukan danau sih tapi taman yang lebih luasnya gitu guys kalau tadi kan cuma kecil jalannya belak belok guys kita naik lagi kebawah guys kita meliling aja bukan meliling keliling keliling aja disekitaran sini ya guys diusahain sih bawa cewek kalau kesini kan udaranya dingin jadi ya kalau meluk meluk itu enak lakukan cewek oke oke guys sekarang kita lagi di tamannya Cibodas kamera anak kurang iyo kita jam dikit ya tuh disana ada air mancur guys itu danau yang gue maksud tadi samai sekali banyak orang guys woy sendiri wah emas enggak enggak belur enggak mancur galau oh yang selamat menikmati jadi kita udah sampai di Taman Cibodasnya ya bisa kalian lihat udaranya sangat sejuk sekali rasanya dingin terus punya lancar sih karena ya setelah kalian kalau ke daerah yang dingin-dingin itu rasanya gimana rumput-rumputnya sangat hijau pohon-pohonnya juga udah lah segitu aja ngomongin karena terbisa ngomong yuk buruk ada pangkul di atas guys oke guys jadi saya mau ke ini ya di Cibodas itu ada tempat namanya efek rumah kaca kita kesana yuk bisa kalian lihat ya kalau ada rumah yang terbuat dari kaca indah sekali bukan 17500 udah bisa kesana kemari Anjir ada air mancur juga kita lihat lebih dekat efek rumah kacanya jadi kita bisa jalan-jalan guys di sini juga ada lapangan golep ya sekarang Mas udah menjadi tempat kem cuman kalau kesana harus bayar lagi per motor Gatau per motor Gatau per orang Rp15.000 nah kesana cuman kita harus keluar keluar dulu guys guys kita muter-muter aja dulu ya cuman gini doang sih di dalamnya nggak ada apa-apa paling ada tukang parkir tukang parkir Mas selalu dimana-mana cuman enak suasananya adem-ayem jadi tadi saya sudah muter dari sana ke sini oke yuk Mari kita pulang aja mungkin kali ya dadah woi kita balik lagi guys kita ekspor-ekspor lagi ya siapa tahu ada ada apa ya ada kegiatan gitu bukan kegiatan sih ada hal-hal aneh yang teretam kamera kita lewat mana ya kita lewat sini tadi ya oke jadi kita akan naik lagi ya ke yang tadi parkir dari parkiran motor terus naik Gatau kemana karena saya penasaran langsung aja kita gas gue sampai jumpa nanti di lokasi ya Oke guys saatnya kita balik lagi ke yang tadi ke yang tadi yang taman luas gitu nah tadi tuh saya parkir di depan sana tuh nah disini tadi saya parkir di sini guys oke guys jadi segitu dulu ya Terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa jangan lupa subscribe guys oke oh